TNI berhasil menangkap dua anggota KKB Nyalum Kupes saat memasuki Pegunungan Bintang dari Papua Nugini melalui jalur sungai Dua orang yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yang berada di Distrik Oksidil Kabupaten Pegunungan Bintang tersebut ditangkap personil TNI dari Koranil 171505 di Distrik Batem pada hari Selasa, 7 September 2021 Dari kedua orang tersebut, personil TNI berhasil mengamankan 5 kucuk senjata api laras panjang yang terdiri dari 2 kucuk senjata M16 yang salah satunya dilengkapi dengan pelontar granat GLM 1 kucuk senjata jenis dalbal luut dan 2 kucuk senjata laras panjang rakitan Selain senjata api, juga diamankan berbagai barang bukti lain yakni, 35 butir peluru kaliber 5,56 mm 2 butir granat GLM 2 buah handphone 5 buah flash visit kartu tanda anggota TPN PBOPM atas nama Julian Uok Mabin dan lain sebagainya Penangkapan ini berawal dari informasi yang dilaporkan oleh masyarakat yang mencurigai kehadiran dua orang tidak dikenal sedang melintas di sungai sekitar Kampung Muara dengan menggunakan perahu kecil bermesin Perahu tersebut datang dari arah Papua Nugini menuju Mongham yang merupakan wilayah basis KKB ngalung kuple yang dipimpin Lame Taklo Setelah menerima laporan 4 anggota TNI dari Koramil 171505 Batam bersama anggota Limas dan warga masyarakat bergerak menuju lokasi dengan menggunakan perahu Di pertengahan Sungai Oksid dan Mongham kedua anggota KKB bersama perahunya berhasil dikepung dan diamankan Dan rem 172 PWY Bidik Jendeni Izak Pangemanan membenarkan berita penangkapan tersebut dan mengatakan ia sangat mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh Koramil Batam bersama masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayahnya Izak Pangemanan menambahkan penangkapan tersebut dipimpin oleh seratu Arinetson Arabia anggota Koramil Batam Saat ini, kedua tersangka bersama barang bukti diamankan di markas Koramil Batam untuk pemeriksaan lanjutan Ucap Izak Pangemanan Ucap Izak Pangemanan